Syedara Lun, tahapan uji mampu membaca Al-Quran Bacalek DPRK Biren berlangsung selama 3 hari. Mulai dari Selasa, Rabu dan Kamis, yaitu pada tanggal 6, 7, 8 Juni 2023, di Masjid Agung Sultan Jempa Biren diikuti 813 Bacalek dari 21 partai politik. Namun, sejak hari pertama hingga hari terakhir, pada Kamis 8 Juni 2023, sebanyak 393 orang Bacalek berhalangan hadir. Amru Panitia dari Sekretaris Kip Biren mengatakan, hasil absensi dan rekap seluruh daerah pemilihan Bacalek yang hadir dan berhalangan tercatat, dapil satu jumlah Bacalek 126 orang, serangkan yang hadir hanya 54 orang. Kemudian, daerah pemilihan 2, jumlah Bacalek sebanyak 204, namun yang hadir hanya 95 orang. Berikutnya, daerah pemilihan 3, Bacalek 118, yang hadir hanya 58 orang. Seterusnya, daerah pemilihan 4, jumlah Bacalek 122, yang hadir hanya 54 orang. Daerah pemilihan 5, jumlah Bacalek 121 orang, yang hadir 65 orang. Terakhir, daerah pemilihan 6, dari total jumlah Bacalek 122 orang, yang hadir mengikuti uji mampu baca Al-Quran, hanya 67 orang. Total Bacalek yang harus mengikuti uji baca Al-Quran sebanyak 813 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 393 orang tidak hadir karena berbagai alasan. Komisioner Kebiren, Edi Safwan, kepada seraminis.com pada Kamis 8 Juni 2023 mengatakan, berdasarkan surat pemberitahuan dari partai, sebagian Bacalek berhalangan, ada yang sedang di luar daerah, kurang sehat, dan ada juga yang sedang menunaikan ibadah haji. Dalam ketentuan, seluruh Bacalek diharuskan mengikuti tahapan uji mampu baca Al-Quran. Pelaksanaan uji mampu Al-Quran dilaksanakan selama 3 hari. Apabila ada Bacalek yang berhalangan, maka diberi kesempatan untuk mengikuti ulang pada 12 Juni mendatang.